Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'da Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Mandumatul Ha'iyah Karya Imam Abu Bakr Abdullah bin Abu Dawud al-Sijistani rahimahullahu ta'ala Yang dijelaskan oleh al-Syeikh al-Allama al-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala Wa din bi kitab illahi wa sunanillati Atat anu rasulillahi tanju wa tarbahu Wa din bi kitab illahi wa sunanillati Beragamalah dengan kitabullah Dan sunnah-sunnah yang Atat anu rasulillahi tanju wa tarbahu Datang dari Rasulullah Maka kamu selamat dan kamu beruntung Perkataan Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala Tanju Maka kamu selamat Tidak disebutkan Selamat dari apa Agar Keselamatan itu Mencakup Keselamatan dari semua keburukan Dan malapetaka di dunia dan di akhirat Dan perkataan Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala Wa tarbahu Dan kamu beruntung Ini adalah tambahan Terhadap keselamatan Maka keselamatan adalah Pokok Di baliknya terdapat Keberuntungan-keberuntungan yang berlipat Dikarenakan Kekuatan berpegang teguh seseorang Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Yaitu keberuntungan-keberuntungan Di dunia Dan keberuntungan-keberuntungan di akhirat Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah Ayat 38 Qul nahbitu minha jami'a Kami katakan Turunlah kalian dari surga Semuanya Maka jika datang Kepada kalian Petunjuk Petunjuk Dariku Maka barang siapa yang mengikuti Petunjuk Dariku Maka tidak ada ketakutan pada mereka Dan mereka Tidak bersedih Terkait Makna ayat ini Ibnu Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumah Berkata Takaffalallahu Liman Qura'al Qur'ana Wa'amila Bima Fihi Alla Yadilla Fid Dunya Wala Yashqa Fil Akhira Allah Menjamin Untuk siapa saja Yang membaca Al-Quran Dan mengamalkan Apa yang ada Di dalamnya Bahwa Dia tidak akan Tersesat di dunia Dan Dia tidak akan Celaka Di akhirat Beragamalah Dengan kitabullah Dan sunnah-sunnah Yang datang Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka kamu Selamat Dan kamu Beruntung Asyarah Penjelasan Qawlun Nazimi Rahimahullahu Ta'ala Perkataan Penyair Imam Ibnu Abi Dawud Rahimahullahu Ta'ala Wadin Dan Beragamalah Ya'ni Ittabi' Fi Dinika Kitab Allah Wattabi' Sunnah Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Di dalam Kamu Beragama Ikutilah Kitabullah Dan ikutilah Sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Perkataan Imam Ibnu Abi Dawud Rahimahullahu Ta'ala Wadin Dan beragamalah Din Adalah Kata kerja Perintah Dari Kata kerja Danaya Dinu Dinan Maknanya Tegakkan Agamamu Di atas Al-Quran Dan As-Sunnah Berimanlah Taatlah Dan laksanakan Apa yang terdapat Pada Al-Quran Dan As-Sunnah Dengan Membenarkan Berita-beritanya Melaksanakan Perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangannya Perkataan Penyair Imam Ibnu Abi Dawud Rahimahullahu Ta'ala Wadin Dan Beragamalah Ya'ani Ittabi' Fi Dinika Kitab Allah Wattabi' Sunan Rasul Sallallahu Al-Ali Wasallam Iaitu Ikutilah Terkait Agamamu Kitab Allah Al-Quran Dan Ikutilah Sunnah Sunnah Rasul Sallallahu Al-Ali Wasallam Fajual Amalaka Ma'kudan Min Kitab Allah Wa Min Sunnati Rasul Allah Sallallahu Al-Ali Wasallam Maka Jadikanlah Amalan Terambil Dari Al-Quran Dan Terambil Dari Sunnah Rasul Allah Sallallahu Al-Ali Wasallam Laysa Ma'kudan Anil Ahwai Wal Bida'i Wal Muh'dafat Tidak Diambil Dari Hawa Hawa Nafsu Bida'ah Bida'ah Dan Perkara-perkara Yang Diada-adakan Perkataan Imam Ibnu Abi Dawud Rahimahullahu Ta'ala Was Sunnani Dan Sunnah Sunnah Bentuk Jama' Dari Sunnah Wahia Tariqatul Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sunnah Adalah Jalan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dimaksud Sunnah Adalah Al-Ahadithul Marwiyyatu Anu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Athabitatu Anhu Hadith-hadith Yang Diriwayatkan Dari Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sahih Darinya Qauluhu Wassunani Jam'u Sunnah Perkataan Imam Ibnu Abi Dawud Rahimahullahu Ta'ala Wassunan Dan Sunnah-sunnah Bentuk Jama' Dari Sunnah Wahia Tariqatul Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sunnah Adalah Jalan Rasul Sallallahu Al-Qa'il Yang Bersabda Alaikum Bisunnat Berpegang Teguhlah Kalian Dengan Sunnah Ayatari Yaitu Jalanku Wa Amma Indal Muhaddithina Wa Fi Ilmi Mustalah Al-Hadith Adapun Sunnah Menurut Para Ahli Hadith Dan Sunnah Di dalam Ilmu Mustalah Al-Hadith Fasunnatu Hiyya Mathabata Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Min Qawlin Au Fi'lin Au Taqrir Au Sifat Maka Sunnah Adalah Yang Sahih Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Perkataan Atau Perbuatan Atau Ketetapan Atau Sifat Falaha Itlaqu Naam Wahia Tariqatul Latikana Alayhi Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Sunnah Memiliki Penggunaan Yang Umum Yaitu Jalan Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Berada Padanya Wa Itlaqu Hal Khas Wat Tafsil Al Muhaddithin Dan Penggunaan Sunnah Yang Khusus Adalah Perincian Para Ahli Hadith Wahada Fihi Annahu Labudda Minali Tijaji Bis Sunnati Ba'dal Quran Di Dalam Perkataan Imam Ibn Abi Dawud Rahimah Allah Ta'ala Ini Terdapat Faedah Bahwasannya Mesti Berhujah Dengan Sunnah Setelah Berhujah Dengan Al-Quran Sebab Sunnah Adalah Sumber Hukum Kedua Dari Sumber Hukum Islam Setelah Al-Quran Yang Mulia Sumber Sumber Pendalilan Pendalilan Menurut Para Ahli Usul Fikih Diantaranya Ada Yang Disepakati Dan Diantaranya Ada Yang Diperselisihkan Lakin Al-Muttafaqa Aleyhi Arba'atu Usul Tetapi Sumber-sumber Pendalilan Yang Disepakati Ada Empat Sumber Al-Asul Al-Asul Awalu Al-Quran Al-Quran Al-Kirim Sumber Pendalilan Yang Pertama Adalah Al-Quran Yang Mulia Al-Asul Thani Sumber Pendalilan Yang Kedua Al-Sunnat Nabawiyyah Sunnah Nabi Liannah Al-Wahyu Thani Ba'dal Al-Quran Sebab Sunnah Nabi Adalah Wahyu Yang Kedua Setelah Al-Quran Wallahu Jalla Wa'ala Yaqul Allah Jalla Wa'ala Berfirman Di surat Al-Hashur Ayat 7 Wama Atakum Ar-Rasul Fakhuduh Dan Apa Saja Yang Rasul Datangkan Kepada Kalian Maka Ambillah Wama Naha Kum Anhu Fantahu Dan Apa Saja Yang Rasul Larang Kalian Darinya Maka Jawilah Wa Yaqul Jalla Wa'ala Allah Jalla Wa'ala Berfirman Di surat An-Nur Ayat 63 Falyah Dari Lathina Yukhalifuna An Amrihi Antusibahum Fitnatun Auyusibahum Adabun Alim Maka Hendaknya Orang-orang Yang Menyelisi Perintah Rasulullah Sallallahu Assalam Berhati-hati Mereka Ditimpa Fitnah Atau Mereka Ditimpa Adab Yang sangat Menyakitkan Hadahu Asluthani Inilah Dia Sumber Pendalilan Yang kedua Wahua Sunnatun Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Sumber Pendalilan Yang kedua Adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Wahua Sallallahu Alayhi Wasallam Kama Wasafahu Rabbuh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagaimana Rabbnya Menzifatinya Di surat An-Najm Ayat 3 Sampai 4 Wa Ma Yang Tiqu Anil Hawa Dan Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berucap Dari Hawa Nafsu Tidak Lain Yang Diucapkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Wahyu Yang Diwahyukan Oleh Karena Inilah Para Ulama Mensifati Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan wahyu Yang kedua Setelah Al-Quran Yang Mulia Fama Sahha Anu Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Wajab Alayna Akhuduhu Wattiba'uhu Wal'amalu Bi Maka Hadith Yang Sahih Yang Berasal Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Wajib Mengambilnya Mengikutinya Dan Mengamalkannya Berbeda dengan Para ahli Bid'ah Yang Mengingkari Sunnah Wa Sebab Allah Berfirman Di surat Al-Hashr Ayat 7 Dan Apa Saja Yang Rasul Datangkan Kepada Kalian Maka Ambil Iya Dan Apa Saja Yang Rasul Larang Kalian Darinya Maka Jawilah Rasulullah 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 Sementara Para Ahli Bid'ah Mengatakan Rasulullah 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 Fakad Fakad Ata'allah Barang siapa yang taat kepada Rasul Maka sungguh dia taat kepada Allah Rasulullah Kala Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Di surat Al-A'raf Ayat 158 Wa At-tabi'uhu La'allakum Tehtadun Dan Ikutilah Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Agar Kalian Mendapatkan Petunjuk Wa Kala Dan Allah Ta'ala Berfirman Di surat An-Nur Ayat 56 Wa At-ti'ur Rasul La'allakum Turhamun Dan Tak adalah Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Kalian Dirahmati Faha Ulai Kadabu Fi Qawli Him Maka Para Ahli Bid'ah Ini Dusta Terkait Perkataan Mereka Na'malu Bil Quran Kita Mengamalkan Al-Quran Fahum Lam Ya'malu Bil Quran Sebab Mereka Belum Mengamalkan Al-Quran Lama At-talu Sunnah Tadkala Mereka Tidak Menganggap Sunnah Wa Aydan Fal-Quran Fihi Mujmalatun Wasunnatuh Hiya Allati Tubayinuha Watufassiluha Demikian Juga Sebab Di dalam Al-Quran Terdapat Perkara-perkara Yang Mujmal Dan Sunnah Yang Menjelaskannya Dan Memperinjinya Allah Berfirman Kepada Nabinya Surat An-Nahl Ayat 44 Dan Kami Menurunkan Kepadamu Al-Dhikr Yaitu Sunnah Agar Engkau Menjelaskan Kepada Manusia Apa Yang Diturunkan Kepada Mereka Yaitu Al-Quran Oleh Karena Itu Sunnah Memiliki Hubungan Yang Sangat Arat Dengan Al-Quran Sebab Sunnah Adalah Penjelas Dan Penerang Al-Quran Wahia Tafsil Limujmalih Sunnah Memperinci Perkara Yang Global Yang Terdapat Pada Al-Quran Dan Sunnah Menjadikan Perkara Yang Mutlak Yang Ada Di Dalam Al-Quran Muqayyad Wa Wa Kad Yunsakh Al-Quran Bi Sunnati Wa Sunnatu Bil Quran Sunnati Kadangkala Al-Quran Dinasak Oleh Sunnah Sunnah Dinasak Oleh Quran Quran Dinasak Oleh Quran Dan Sunnah Dinasak Oleh Sunnah Fala Budda Min Hadhi Al-Matal Bil Azimah Oleh Karena Itu Perkara Perkara Yang Dituntut Yang Sangat Agung Ini Mesti Ada Dengan Demikian Diketahui Kedudukan Sunnah Dari Al-Quran Dan Kedudukan Sunnah Dalam Islam Orang Orang Yang Berpaling Dari Sunnah Ini Sungguh Nabi Mengabarkan Tentang Mereka Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Memperingatkan Dari Mereka Fakal Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ala Yushiku Rajulun Shab'anu Muttaki'un Ala Arikatihi Yuhadithu Bi Hadithin Min Hadithi Perhatikanlah Hampir Saja Ada Seseorang Yang Kenyang Yang Bertelekan Di Atas Dipannya Dia Menyampaikan Hadith Dari Hadithku Faya Maka Dia Berkata Bainana Wabainakum Kitab Allah Azza Wajal Di Antara Kita Dan Di Antara Kalian Ada Kitab Allah Azza Wajal Fama Wajatna Fihi Min Halal Nistahlal Nah Maka Apa Yang Kita Dapati Pada Kitab Allah Yaitu Perkara Yang Halal Kita Menghalalkannya Wama Wajatna Fihi Min Haram Haram Nah Dan Apa Yang Kita Dapati Di Dalam Kitab Allah Yaitu Perkara Yang Haram Kita Haramkan Ala Wa Inna Ma Harama Rasulullah Mislu Ma Haram Allah Perhatikanlah Sesungguhnya Apa Yang Rasulullah Haramkan Seperti Yang Apa Yang Allah Haramkan Hadis Dikeluarkan Abu Dawud At-Tirmidhi Ibn Majah Ahmad Dan Ibn Hibban Serta At-Tabrani Demikian Juga Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diberikan Kepadaku Al-Quran Dan Yang Serupa Dengannya Bersamanya Yaitu Sunnah Allah Berfirman Di Surat An-Nisa Ayat 113 Dan Allah Menurunkan Kepadamu Al-Kitab Dan Al-Hikmah Dan Allah Berfirman Di Surat Ali Imran Ayat 164 Dan Rasulullah Mengajarkan Kepada Mereka Al-Kitab Dan Al-Hikmah Maka Al-Kitab Adalah Al-Quran Wal-Hikmatu Hia Sunnah Dan Hikmah Adalah Sunnah Fassunnatu Labuddha Minha Oleh karena Itu Sunnah Mesti Ada Keberadaannya Wahia Al-Aslu Thani Min Usul Adil Latil Mujama'i Alayha Sunnah Adalah Sumber Yang Kedua Dari Sumber Sumber Dalil Yang Disepakati Tidak Dianggap Penyelisihan Orang-orang Ini Yang Berpaling Dari Sunnah Liannahum Ima Khawarij Aujuhal 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 Aujuhalimun Aulahum Aujuhalimun Sayyiatun Yuriduna Itofa'ad-dini Syai'an Fasyai'a Sebab Mereka Bisa Jadi Orang-orang Khawarij Atau Orang-orang Bodoh Atau Orang-orang Yang Soktau Atau Orang-orang Yang memiliki Tujuan-tujuan Yang sangat Jelek Mereka Ingin Memadamkan Agama Sedikit Demi Sedikit Fala Yu'atadda Bi khilafihim Oleh karena itu Penyelisihan Mereka Tidak Dianggap Wala Yungbaru Ila Kaulihim Perkataan Mereka Tidak Dilihat Bal Yukhadu Bisunnatis Sahihah Bahkan Sunnah Yang Sahih Diambil Sawaan Fil Furui Atau Fil Usul Sama Saja Terkait Perkara Cabang-cabang Agama Atau Terkait Perkara Poko Agama Wala Yu'ataddu Bi khawlihim Perkataan Mereka Tidak Dianggap Yaitu Akhbarul Ahadi La Yukhadu Biha Fil Aqaidi Innama Yukhadu Biha Fil Furui Liannaha Adilatun Dhaniyah Hadis Hadis Ahad Tidak Diambil Terkait Akidah Akidah Sesungguhnya Yang diambil Hanyalah Hadis Hadis Ahad Terkait Perkara Perkara cabang Sebab Hadis Hadis Ahad Adalah Dalil Dalil Dhaniyah Nakul Kita jawab Dhaniyah Menurut Kalian Adapun Menurut Ahli Keimanan Maka Hadis Hadis Ahad Bukan Dhaniyah Bahkan Hadis Hadis Ahad Memberikan Faidah Keyakinan Madamat Sahat Anu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fahyat Fidul Ilam Waleysat Udhaniyah Selama Hadis Hadis Itu Sahih Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Ia Memberikan Faidah Ilmu Dan Bukan Udhaniyah Terkait Akidah Muamalah Dan Selainnya Sumber Pendalilan Yang ketiga Adalah Ijma Kesepakatan Para Ulama Dalilnya Adalah Firman Allah Di Surat An-Nisa Ayat 115 Dan Barang Siapa Yang Menentang Rasul Setelah Petunjuk Jelas Baginya Kami Biarkan Dia Berpaling Dan Kami Masukkan Dia Ke Neraka Jahannam Dan Neraka Jahannam Adalah Tempat Kembali Yang Paling Buruk Wa Qawluhu Alayhi Salatu Wasalam Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La Yajma' Allahu Umati Ala Dalalah Allah Tidak Menjadikan Umatku Bersepakat Pada Kesesatan Hadis Diriwayatkan Abu Dawud At-Tabrani At-Tirmidhi Dan Al-Hakim Fal-Ijma'ul Qawli Hujjatun Qati'ah Maka Ijma' Qawli Ijma' Secara Perkataan Hujjah Secara Pasti Ammal Ijma'ul Sukuti Fa'innahu Hujjatun Dhaniyah Adabun Ijma' Sukuti Maka Iyah Hujjah Dhaniyah Lianahu Qad Yakunuh Naka Mukhalif Walam Yatabayan Sebab Kadang Disana Ada Yang Menyelisihi Sementara Tidak Diketahui Tetapi Apabila Para Ulama Semuanya Berpendapat Dengan Satu Pendapat Mereka Bersepakat Padanya Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Menyelisih Nya Maka Iyah Hujjah Yang Pasti Ar-Rabi' Sumber Pendalilan Yang Keempat Al-Qiyas Qiyas Qiyas Adalah Al-Qiyas Adalah Al-Qiyas Menjadikan Yang Cabang Mengikuti Yang Terkait Hukum Karena Alasan Yang Mengumpulkan Keduanya Kiyas ini adalah yang disebut oleh para ulama Sungguh Jumhur mayoritas ahli ilmu menganggap kiyas Sementara orang-orang Sebagian orang-orang dan beberapa kelompok kecil dari ahli ilmu mengingkarinya Tetapi jumhur umat menganggap kiyas Kiyas adalah dalil yang benar Apabila syarat-syaratnya terpenuhi Yaitu syarat-syarat yang disebutkan pada kitab-kitab tentang usul fikir Tinggal tersisa beberapa sumber-sumber pendalilan Seperti perkataan sahabat Dan seperti istishabul asil Ini adalah perkara-perkara yang para ulama berselisih padanya Perselisian terkait perkara-perkara ini sangatlah kuat Ada pun perselisian tentang kiyas Maka ia perselisian yang lama Jumhur ulama Mayoritas ulama berhujjah dengan kiyas Tetapi Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala berkata Al-qiyasu yudhabu ilaihi indad darurah Kiyas dituju ketika keadaan mendesak Seperti bangkai Dimana bangkai dituju ketika keadaan darurat Maka jika tidak ada nas pada kitabullah dan sunnah rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Kiyas dituju Dikarenakan keadaan mendesak Maka perkataan penyair Mudah-mudahan Allah merahmatinya Dan beragamalah dengan Kitabullah dan sunnah-sunnah yang Datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka kamu selamat dan beruntung Maka perkataan penyair Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala Atat anu rasulillah Sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ini adalah taqyid dan arahan Bahwasannya sunnah-sunnah Mesti sahih Sehingga diambil Dan diterima Oleh karena itu Apabila sunnah sahih Sama saja Dengan jalan Mutawatir atau ahad Maka ia hujjah Dan sandaran Terkait semua perkara-perkara agama Terkait akidah Dan terkait Perkara selainnya Dari perkara-perkara agama Maka perkataan penyair Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala Dan beragamalah dengan kitab Allah Dengan Al-Quran Dan sunnah-sunnah Yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka kamu selamat Dan kamu beruntung Ya'ani ij'al dinaka Ma'kudan An kitab Allah Azza wa Jalla Wa sunnah Rasulihi Sallallahu alaihi wa sallam Wahia Al-Ahadithu S-Sahihah Yaitu Jadikanlah agama Muterambil Dari Kitab Allah Azza wa Jalla Dan sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Dan sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Adalah hadith-hadith Yang sahih Amma maja'a An ghairihi Fayumdharu fih Adapun Yang datang dari Selain Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Maka diteliti Fa'in wafakal kitabah Wa sunnah Ukhidabih Maka jika Mencocokhi Al-Quran Dan sunnah Diambil Wa in khalafal kitabah Wa sunnah Fa'innahu yuraddu Ala sahibih Dan jika Menyelisihi Al-Quran Dan sunnah Maka Sesungguhnya Ia ditolak Wal a'immatu yusuna Bihada Para imam Mewasiatkan hal ini Yaqulu Al-imamu syafi'i Rahimahullahu ta'ala Imam as syafi'i Rahimahullahu ta'ala Berkata Ida khalafa Qawli Qawla rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Fakhudhu Bi qawli rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Apabila perkataanku Menyelisihi Sabda rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka ambillah Sabda rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wadribu bi qawli Urdal ha'ib Dan limparkanlah perkataanku Ketembuk Wa yakulul imamu malikun Rahimahullahu ta'ala Imam malik Rahimahullahu ta'ala Berkata Kulluna radun Wa mardudun Alayhi Illa sahiba Hadhal qabr Kita semuanya Menolak Dan ditolak Kecuali Penghuni Kuburan ini Ya'ni rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa innama yuqbalu qawluhu Alayhi wa sallatu wa sallam Sesungguhnya Yang diterima Selama lamanya Hanyalah Sabda rasul Sallallahu alaihi wa sallam Adapun perkataan selain rasul Sallallahu alaihi wa sallam Maka jika mencocok Al-Quran dan as-sunnah Diambil Dan jika menyelisihinya Ditolak Imam Abu Hanifat Wahu awalul A'immatil arba'ati Rahimahullahu ta'ala Ya'qul Imam Abu Hanifat Dan ia adalah Imam yang pertama Dari empat imam Madhab Semoga Allah Merahmati mereka Berkata In ja'al hadithu An rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Fa'alal raksi wal a'in Apabila hadith Datang dari rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka diterima Wa ida ja'al hadithu An as-shabi rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Fa'alal raksi wal a'in Apabila hadith Datang dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka diterima Wa ida ja'al hadithu An intabi'ina Fahum rijalun Wa nahnu rijal Dan apabila Hadis datang dari para tabi'in Maka mereka laki-laki dan kita laki-laki Yaitu yang datang dari selain Allah dan selain Rasulnya Dan selain sahabat-sahabatnya diteliti Walaukana manja'a anhu min afdalinnas Walaupun yang mendatangkan perkataan tersebut Dia mendatangkannya dari manusia yang paling utama Walaukana min at-tabi'in Walaupun daripada tabi'in Fain wafakal kitabah wa sunnatah akhadna bih Wa ina khala fataraknah Maka jika mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah kita mengambilnya Dan jika menyelisihinya kita meninggalkannya Wa qala al-imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata Aku sangat terhiran-hiran kepada orang-orang yang mengetahui sanat dan kebenarannya Mereka berpendapat dengan pendapat sufian Sufian al-thawri Yaitu sufian al-thawri Al-faqih, al-imam, al-jalil Ahli fikih, imam dan orang yang mulia Qal, imam Ahmad berkata Wallahu ta'ala yaqul badal Allah ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 63 Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW berhati-hati Mereka ditimpa fitnah Atau siksaan yang sangat menyakitkan menimpa mereka Oleh karena itu tidak boleh mengambil perkataan ahli fikih Bagaimanapun tingkat kefaqihannya Dan bagaimanapun keilmuannya Kecuali apabila dibangun di atas dalil yang sahih Amma inkana mukhalifan liddalili falayukhadubih adabun jika menyelisihi dalil maka tidak diambil Liannahu la qawla li ahadin ma'a qawli rasul Sallallahu alaihi wasallam Sebab tidak ada perkataan seorang pun yang disejajarkan Dengan sabda rasul Sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 1 Ya ayuhal ladhina amanu la tuqaddimu baina yadai Allahi wa rasulih Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mendahului Allah dan rasulnya Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah Innallaha sami'un alim Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Wallahu alam bisawab InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh